Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Eks Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Bartolomeus Toto. Eks Presiden Direktur PT Lipo Cikarang ini diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Eks Presiden Direktur Lipo Cikarang Bartolomeus Toto tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 10 pagi di hari Jumat ini. Bartolomeus Toto satang menjalani pemeriksaan di KPK dengan menggunakan rompi oranye dan borgol di tangannya. Sebelumnya, Bartolomeus Toto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta dan telah ditahan sejak 20 November lalu. Eks Presiden Direktur Lipo Cikarang ini diduga menyuap eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin demi memuluskan izin proyek Meikarta. Informasi lebih lengkap, kita langsung sampai jurnalis Kompas TV Sindi Permadi di gedung KPK Jakarta. Sindi dalam penyelidikan kali ini, apa yang coba didalami oleh penyidik KPK? Ya, pas kali selamat siang. Jadi tadi kami juga baru saja mendapatkan konfirmasi langsung baik itu dari jurubicara KPK Febri Diansyah maupun juga langsung dari tersangka Bartolomeus Toto yang sudah keluar lagi dari Gedung Merah Putih KPK tadi sekitar pukul setengah 12. Dan tadi disampaikan bahwa kehadirannya kali ini di Gedung Merah Putih KPK adalah untuk mengurus perpanjangan penahanan. Tadi sudah Anda sebutkan bahwa ia sudah ditahan sejak 20 November 2019 lalu, ditahan selama 20 hari pertama. Yang artinya masa penahanan pertamanya ini akan habis pada 4 hari ke depan atau tanggal 10 Desember 2019. Dan kemudian diperpanjang kembali selama 40 hari ke depan hingga tanggal 18 Januari 2019. Perpanjangan penahanan ini tentu saja artinya masih ada sejumlah keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh pihak KPK untuk melengkapi berkas-berkas baik itu terkait pengetahuan, terkait aliran dana kemudian juga peran-perannya dalam dugaan kasus swap proyek Meikarta. Memang kalau kita melihat Bartolomius Toto ini menurut KPK disebutkan ia menjadi peran atau ia menjadi orang yang merestui adanya setidaknya 5 kali pemberian uang kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin baik itu dalam bentuk dolar Amerika Serikat maupun juga dalam bentuk rupiah yang mencapai totalnya 10,5 miliar rupiah. Uang 10,5 miliar ini diperuntukkan memuluskan pembangunan proyek atau seizin-izin pembangunan proyek Meikarta salah satunya adalah izin untuk peruntukan penggunaan tanah atau IPPT yang kemudian untuk memuluskan ini adanya pertemuan-pertemuan, pendekatan baik itu dari pihak PT Lipoci Karang termasuk juga Toto dan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin yang akhirnya terjadi kesepakatan. Pak Kalis. Sindi, kalau kita lihat sebenarnya perjalanan kasus swap proyek Meikarta ini hingga menyeret sejumlah pejabat di Lipo Group ini seperti apa, Sindi? Ya, Pak Kalis memang cukup panjang perjalanannya mengingat juga untuk Meikarta juga sudah dari tahun 2017 berjalan dan Bartolomis Toto ini mantan Presiden Direktur PT Lipoci Karang menjadi tersangka hasil pengembangan dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya dari KPKI yang ditetapkan juga sebagai tersangka bersamaan dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa yang juga diduga menerima uang hingga 900 juta rupiah dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Nah, sebenarnya untuk proses pemeriksaan kemudian juga atau jalannya proyek Meikarta ini khusus atau secara spesifik yang lagi kepada Bartolomis Toto tidak hanya berjalan di KPK tapi juga berjalan di kepolisian dan juga di pengadilan karena tadi juga disampaikan langsung oleh Toto bahwa ia juga melaporkan salah satu anak buahnya yaitu Kepala Divisi Akuisisi dan Perizinan Tanah PT Lipoci Karang yaitu Edi Dwi Susanto ke Polores Tabes Bandung karena ia merasa divitnah ia tidak terlibat sama sekali dalam pemberian uang 10,5 miliar rupiah dan pemeriksaan di Polores Tabes Bandung ini juga sudah naik ke penyidikan yang artinya pihak kepolisian sudah memiliki atau mengantongi sejumlah barang bukti. Selain itu, dari Bartolomis Toto juga ia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diajukan pada akhir November 2019 lalu yang mana tuntutannya adalah untuk hakim mengkaji kembali penetapan tersangka kemudian dicabut selain itu meminta KPK membayar kerugian material 100 juta rupiah dan imaterial 50 miliar rupiah serta pemulihan nama baik jabatan dan juga kedudukan dari Bartolomis Toto, Paskalis. Melaporkan langsung dari gedung KPK Terima kasih, Sidi Permadi.